Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kripto gratisan channel yang membahas putar kripto yang pastinya legit dan gratis Oke teman-teman sekalian kali ini admin akan kembali membahas buah event airdrop yang sebelumnya admin bahas dari NCX exchange ya Nah sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini jangan lupa like comment dan subscribe nya ya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil kripto kurensi yang pastinya gratis dan bagi teman-teman teman-teman yang ingin join di grup telegram kami linknya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini Oke teman-teman sekalian kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya nah sebelum admin melanjutkan ya untuk pembahasan kita di video kali ini admin juga akan membagikan lima orang pemenang giveaway untuk minggu ini ya teman-teman nah buat kalian yang penasaran siapa saja yang menang pada minggu ini teman-teman bisa simak nanti sampai di akhir video ya karena untuk pemenangnya sudah admin kasih list winner untuk minggu ini ya teman-teman Oke disini kita langsung saja ya untuk melanjutkan garapan eyedrop yang akan admin infokan di video kali ini ya teman-teman Oke teman-teman sekalian jadi untuk di video kali ini admin akan kembali mengupdate sebuah eyedrop dari NCX exchange ya Nah untuk sebelumnya admin itu sudah pernah membagikan video untuk cara bagaimana mendapatkan eyedropnya ya teman-teman jadi untuk update terbaru disini kalian itu sudah bisa melakukan withdraw atau penarikan token NCX dan sudah bisa kalian jual ya Oke disini untuk infonya teman-teman bisa cek dulu di dalam Twitter resmi mereka ya teman-teman disini untuk updateannya itu sekitar 21 jam yang lalu ya Oke jadi disini ada pemberitahuan secara resmi dari NCX exchange ya teman-teman jadi disini NCX ingin memberi tahu untuk pengguna eyedrop ya jadi buat kalian yang sedang melakukan penarikan eyedrop ya teman-teman disini ada sekitar alokasinya 300 ribu token ya Nah jadi disini ada verifikasi secara manual ya teman-teman jadi untuk pemrosesan kalian ini nanti akan dicek secara manual ya otomatis withdraw kalian nanti bisa pending beberapa jam atau beberapa hari di hari kerja ya teman-teman jadi buat kalian yang melakukan withdraw di hari Jumat atau Sabtu atau Minggu ini pasti nanti akan diproses di hari Senin atau di cancel ya teman-teman jadi saran admin disini kalian mau withdraw nya di hari Senin ya Nah disini syaratnya wajib ya teman-teman itu sudah menyelesaikan kyc terlebih dahulu ya teman-teman jadi untuk memenuhi standar penarikan kalian itu wajib disini harus menyelesaikan kyc baru kalian bisa melakukan withdraw ya Oke jadi disini nanti akun kalian wajib kyc ya teman-teman Nah untuk harganya sendiri disini sudah turun banyak ya Oke jadi untuk harga kemarin itu bisa mencapai 0,8 US dollar per token ya Nah untuk sekarang itu harganya sangat jatuh banget ya teman-teman karena penarikan ini dilakukan secara bersamaan ya Nah disini saluran admin juga buat kalian yang ingin melakukan withdraw nanti bisa kalian hold dulu baru nanti setelah naik kembali bisa kalian jual ya Nah disini teman-teman tinggal login ulang ya ke dalam akun NCX kalian ya teman-teman Oke disini admin juga sudah masuk ke dalam akun dari NCX ya disini kita akan coba ya teman-teman untuk melakukan withdraw token dari NCX ini ya Oke disini nanti teman-teman ketika sudah masuk ke dalam akun kalian teman-teman tinggal ceknya itu ke bagian aset ini ya Nah di bagian aset kalian bisa cek di bagian my aset dulu ya teman-teman ada berapa token yang bisa kalian withdraw ya Oke misalkan disini admin itu memiliki aset kurang lebih hanya 925 token ya dan untuk estimasinya sendiri disini hanya 28 dollar ya teman-teman Nah kemarin admin itu cek untuk value atau balance admin disini 9 925 itu kurang lebih sekitar 200 dollar ya karena disini harganya sangat jatuh jadi untuk estimasinya itu hanya sekitar 28 dollar ya teman-teman Oke jadi nanti untuk mewithdraw nya kalian tinggal klik saja ke bagian menu withdraw ini ya Nah setelah itu baru kalian bisa cari token yang ingin kalian WD ya teman-teman Oke misalkan disini kalian cari untuk nama tokennya itu NCX ya Oke disini kita coba cari dulu ya teman-teman untuk nama tokennya seperti ini ya Nah untuk jaringannya itu ada di jaringan BNB atau BSC kalian ya Oke jadi nanti tinggal kalian masukkan saja alamat wallet kalian di bagian ini ya baru untuk jumlahnya bisa kalian klik Max saja ya teman-teman Oke semisalkan disini untuk alamatnya kalian bisa melakukan withdraw menggunakan terus wallet ya Oke jadi nanti dari terus wallet teman-teman bisa melakukan pengiriman ke exchange yang sudah menyediakan bursa dari NCX ini ya teman-teman kalian bisa copy seperti ini ya baru nanti kalian bisa pastikan saja ke bagian menu address ini ya jangan lupa ya teman-teman kalian juga wajib disini memasukkan kode penarikan kalian ya misalkan seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa masukkan alamatnya di bagian ini ya Nah baru disini nanti teman-teman bisa buat terserah kalian ya untuk identifikasi address kalian ya dan di bagian ini kalian bisa memasukkan kode autentifikasi dari Google autentifikasi kalian ya teman-teman disini baru kalian masukkan dari withdraw password kalian ya oke di sini untuk deskripsinya apabila tidak ingin kalian isi juga tidak masalah ya yang yang penting kalian bisa isi di bagian ini dan juga dua ini ya teman-teman Oke jadi disini setelah itu baru kalian bisa klik submit untuk melakukan withdraw nya ya Oke disini admin akan coba menyelesaikan proses verifikasi withdraw nya ya teman-teman Nah nanti setelah kalian sudah melakukan proses penarikan ya disini tulisannya itu withdraw successful ya teman-teman Nah jadi disini buat teman-teman ya yang sudah berhasil untuk melakukan penarikan kalian bisa cek disini pasti untuk total aset kalian akan berubah menjadi nol seperti ini ya teman-teman Oke jadi untuk historisnya kalian juga bisa cek juga di bagian menu aset history ini ya apabila kalian melakukan penarikan kalian bisa cek ke bagian menu withdraw ini ya teman-teman Nah di bagian ini nanti ada list penarikan kalian di bagian ini ya jadi misalkan disini admin menarik sejumlah 925 token di jaringan BSC dan juga disini gas fee nya kalian akan dikurangi 5 token ya teman-teman dari balance kalian ya nah disini untuk statusnya itu masih dalam kondisi pending ya karena memang untuk penarikan sesuai dengan video awal tadi ya teman-teman akan dilakukan verifikasi secara manual ya nah disini teman-teman juga bisa nanti setelah sudah berhasil landing di akun kalian teman-teman tinggal wd saja atau kalian bisa sell ya ke dalam la token exchange ya teman-teman Oke mungkin itu saja ya sedikit informasi dan update-an terbaru seputar NCX exchange ini ya Nah buat kalian yang masih bingung mengenai video kali ini silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini Oke mungkin itu saja untuk pembahasan kita admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kripto gratisan selamat menikmati selamat menikmati